Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 28, melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Tan Yun merenung sejenak, ada sentuhan kelicikan di mata berbintang, Fu Chashu adalah paman dari Yuan Li Yun, pangeran dari Nenek Moyang Dongsu. Dengan kata lain, saat Fu Chashu menikah dengan Su Bing, Yuan Li Yun pasti akan datang. Saat itu, kita akan mengambil kesempatan untuk membunuh Yuan Li Yun dan mendapatkan cairan leluhur kenangan jiwa, lalu membunuh semua putra Fu Chashu, dan akhirnya pergi bersama Su Bing dan yang lainnya. Aku sudah merencanakan bagaimana melakukannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hampir dua bulan berlalu, dan hanya tersisa tiga hari sebelum pernikahan Sen Su Bing dan Fu Chashu. Fu Chashu adalah orang terkuat benua Dewa Dongsu, dan orang yang paling kuat, jadi pernikahannya sangat megah. Meskipun masih ada tiga hari tersisa sebelum pesta pernikahan, semua orang di domen Dewa Benua Dongsao telah tiba lebih awal. Tentu saja, ada orang-orang dari Dongsu, juga Kaisar Dongsu Fu Chaling dan Pangeran Yuan Li Yun. Sejak setengah bulan yang lalu, Tan Yun bertugas menyambut tamu sebagai sesepuh dari gerbang dalam dan mengetahui di mana semua tamu tinggal. Pada malam hari, angin dingin membekukan, dan salju tebal turun di langit malam, dan seluruh sekte Dongsu dinyalakan dan didekorasi, yang sangat meriah. Gerbang dalam, Gunung Censan, Ku Il Kun. Tan Yun dan Yu Yun Si berdiri satu sama lain. Tan Yun, banyak hal telah berubah. Yu Yun Si mengerutkan kening, aku membiarkan Long Yue terus memperhatikan keberadaan Yuan Li Yun, dan baru kemudian Long Yue memberitahuku melalui transmisi suara. Dia mengatakan bahwa Yuan Li Yun dan 14 sepupunya telah melewati formasi teleportasi sekte dan tiba di Lehun Suan di wilayah timur Fang Cheng satu jam yang lalu, dan pergi bersenang-senang. Tan Yun tiba-tiba tersenyum, oke, bagus sekali, kita akan mulai berakting malam ini. Yah, Tan Yun, terserah kamu, kata Yu Yun Si. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, aku berpikir untuk membawa Long Yue pergi sebelumnya, tapi itu tidak realistis. Lagi pula, dia lebih setia kepada Cheng Kun daripada kami, dan kami juga menangkap tuan dan istrinya. Selain itu, identitas kami tidak dapat dengan mudah diekspos. Jadi saya memutuskan untuk tidak membawanya pergi. Yu Yun Si berkata, keputusanmu benar. Ya, Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya sekarang penatua agung dari gerbang dalam, dan saya memiliki kualifikasi untuk membuka formasi teleportasi ke Fang Cheng wilayah timur. Sekarang ayo berangkat, pergi ke kota Dong Yu Fang, dan bunuh mereka. Kemudian, melalui susunan teleportasi, kami kembali ke gerbang dalam, dan setelah menjarah harta di Aula Jubau, kami melarikan diri dari sekte Dong Su secepat mungkin, menuju ke Dong Su Sen Hu, dan melarikan diri bersama Su Bing dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Yu Yun Si menganggupkan kepalanya, seharusnya belum terlambat, ayo pergi. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan kuil kun, berubah menjadi dua sinar, dan menghilang ke langit bersalju. Setengah jam kemudian, Aula Ruang Waktu gerbang dalam. Keciut, Tan Yun dan Yu Yun Si terbang keluar Aula Ruang Waktu yang megah. Para murid telah melihat penatua agung dan penatua kedua. Kedua murid yang menjaga kuil ruang dan waktu buru-buru membungkuk kepada Tan Yun dan Yu Yun Si. Bangun, setelah Tan Yun meminta kedua muridnya untuk bangun, dia dan Yu Yun Si memasuki Aula Ruang Waktu. Menurut ingatannya, Tan Yun dengan cepat menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke Fang Cheng wilayah timur. Tan Yun, lihat cepat, sebenarnya ada susunan teleportasi yang mengarah ke Dong Su Sen Hu. Saat ini, kegembiraan Yu Yun Si teringat di benak Tan Yun. Tan Yun melangkah mundur, matanya melebar, dan memang ada formasi teleportasi di dinding kuil yang mengarah ke Dong Su Sen Hu. Selain itu, Tan Yun melihat sekilas bahwa susunan teleportasi itu dua arah, dan seharusnya sudah selesai. Kalian berdua masuk, Tan Yun berkata ke gerbang istana. Itu tetua agung. Tan Yun bertanya setelah kedua murid memasuki kuil, kapan formasi teleportasi ini dibangun. Salah satu dari mereka berkata dengan jujur, kembali ke tetua agung, itu baru saja dibangun satu jam yang lalu oleh Master Sekte. Master Sekte berkata, tiga hari kemudian, melalui formasi teleportasi ini, pergilah ke Dong Su Sen Hu untuk menikahi Nona Sen. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tanpa menunjukkan ekspresi wajahnya, dan berkata, apakah Master Sekte di Dong Su Sen Hu sekarang? Tidak di sini. Murid itu berkata dengan jujur, Master Sekte baru saja kembali dari Dong Su Sen Hu setengah jam yang lalu, dan kemudian kembali ke kuil wending untuk menghibur kaisar besar Dong Su dan kemampuan hebat lainnya. Tan Yun akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini, oke, tetua ini tahu, kamu bisa mundur. Para murid pensiun, kedua murid menanggapi dan menarik diri dari kuil ruang dan waktu. Tan Yun berkata, Yun Si, Tuhan akan membantuku juga. Ayo selamatkan Su Bing dan yang lainnya dulu, lalu kita akan pergi ke kota Dong Yufang untuk membunuh orang. Oke, Yu Yun tersenyum dan memasuki formasi teleportasi menuju Dong Su Sen Hu bersama Tan Yun. Memanggil. Dengan lambayan tangan kanan Tan Yun, sepotong batu leluhur terbaik tertanam di mata susunan teleportasi. Segera, kekosongan itu terdistorsi, dan Tan Yun keduanya menghilang. Sesaat kemudian, di luar gerbang kota Dong Su Sen Hu, kekosongan di aulah ruang waktu seperti riak air, dan Tan Yun dan Yu Yun Si muncul begitu saja dari formasi teleportasi. Kemudian Tan Yun dan keduanya berjalan keluar dari kuil ruang dan waktu dan sampai di luar gerbang kota. Sebanyak 50 murid laki-laki sekte Dong Su berdiri di kedua sisi gerbang kota, semuanya adalah ranah kesempuranaan agung Dewa Tao. 50 murid laki-laki ini semuanya adalah murid emas. Para murid dari gerbang emas adalah eksistensi paling kuat di antara para murid dari Dong Su Sen Zong. Beberapa bulan yang lalu, Fu Chashu memindahkan para murid yang telah menjaga danau Dong Su Sen Hu, dan mengatur agar 100 murid emas dari ranah Dewa Tao datang untuk mengamati Dong Su Sen Hu. 50 murid laki-laki menjaga gerbang kota, sementara 50 murid perempuan lainnya menjaga putri Sen Su Bing. Penatua agung gerbang dalam tinggallah. Seorang murid yang dipimpin oleh gerbang kota mengabaikan Tan Yun dan tidak diragukan lagi berkata, Master Sekte mendapat perintah. Tanpa perintahnya, tidak ada yang bisa melangkah ke Dong Su Sen Hu. Tan Yun, yang berdiri di salju, tidak bersuara. Tiba-tiba, cahaya merah misterius melintas di mata bintangnya, yang sangat mencolok di langit malam. 50 murid laki-laki segera tampak kusam. Buka gerbang kota, kata Tan Yun tanpa ragu. Ya, murid terkemuka mengeluarkan token dan membuka gerbang kota. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yun Si berubah menjadi dua sinar dan terbang ke gerbang kota. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah gerbang kota ditutup, keduanya dengan cepat melewati danau Dong Su Sen Hu dan terbang menuju danau dari langit bersalju. Setelah 50 murid di luar gerbang kota melambat, mereka semua bingung. Baru pada saat itulah mereka melihat bahwa Penatua Agung dan Penatua Kedua dari Sekte Dalam telah tiba. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Apakah itu menyilaukan untuk diri sendiri? Berdengung. Di luar paviliun di sisi Danau Dong Su Sen Hu, 50 murid perempuan yang berada di ranah Dewa Tao duduk bersila dan tiba-tiba membuka mata mereka. Ketika mereka menemukan bahwa kehampaan itu seperti riak air, seluruh paviliun terpesona. Kemudian 50 murid perempuan menemukan bahwa seorang pria paruh baya berambut putih dan seorang wanita paruh baya dengan pesona yang melekat telah melangkah ke penghalang. Tetua gerbang dalam dan tetua kedua, kamu berani. Seorang murid perempuan yang dipimpin oleh, niat membunuh melintas di matanya, memarahi, penguasa memiliki perintah. Sebelum pernikahan selesai, siapapun yang memasuki Dong Su Sen Hu tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Cheng Kun dan Fang Yuan, jika kamu tidak memiliki instruksi tangan dari tuannya, jangan salahkan kami karena kejam. Di tengah salju tebal, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, aku benar-benar tidak punya perintah tuan, apa yang bisa kamu lakukan. Arogan, murid perempuan terkemuka membalik tangan kanannya, dan pedang dewa muncul dari udara tipis dari tangan Yu, menderita sampai mati. Mencuri langit untuk mengubah hari. Murid perempuan yang dipimpin oleh ini yakin bahwa dengan tingkat kultivasi kesempurnaan agung dewa Tao, dia dapat membunuh Tan Yun di ranah Tao tingkat ke-9. Memanggil, wanita yang memegang pedang ajaib, seperti hantu, berkedip dari langit bersalju menuju Tan Yun, pedang ajaib itu menusuk tenggorokan Tan Yun. Memikirkan murid perempuan ini, yang mengawasinya setiap hari seperti tahanan, Tan Yun merasa marah. Gulungan, ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, dia tiba-tiba berbalik ke samping, dan ketika dia menghindari pedang yang menusuk tenggorokannya, tangan kanannya memutar telapak tangannya dan tiba-tiba mengenai dagu wanita itu. Ledakan. Segera, sebelum wanita itu sempat berteriak, kepalanya pecah seperti semangka, jiwa dan janinnya hancur, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah, meledakkan lubang besar ke dinding pavilion. Desir-desir. Setelah mendengar gerakan tersebut, Sen Subing, Ji Yuyan, Suanyuan Ru dan wanita lainnya bergegas keluar dari gedung. Setelah melihat Tan Yun dan Yu Yun Si, para wanita sangat bersemangat. Suamiku, berhati-hatilah. Sen Subing buru-buru mengirim ke Tan Yun. Jangan khawatir, aku membunuh mereka seperti menyembeli anjing. Tan Yun tersenyum meyakinkan pada para wanita sambil mengirimkan suara. Pada saat ini, 49 murid perempuan yang tersisa dari ranah Dewa Tao, menatap Tan Yun, menunjukkan kengerian yang mendalam. Saudari Feng bukan lawan Cheng Kun, apalagi kita. Pada saat ini, seorang murid wanita panik dan berkata, cepat bubar dan kabur dari Dong Su Sen Hu, dan laporkan berita tentang gangguan Cheng Kun kepada Tuhan. Oke, setelah gadis-gadis itu menjawab, mereka naik ke langit satu demi satu, mencoba menyebar dan melarikan diri. Jika kamu bisa melarikan diri, maka aku bukan Tan Yun. Wajah tanpa ekspresi Tan Yun, setelah berpikir, pedang pembunuh Dewa Hong Meng meledak dari tengah alisnya. Langkah Dewa Hong Meng Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, memegang pedang pembunuh Dewa Hong Meng, dan menggunakan langkah Dewa Hong Meng. Desir-desir. Ong Pa, Serang. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, pada saat ini, langit bersalju hampir penuh dengan sosok Tan Yun, dan cahaya pedang pembunuh yang menembus langit malam seperti kilat. Dengan semburan darah, kepala seorang murid perempuan ditusuk oleh Tan Yun dengan pedang, dan mayat jiwa dan janinnya jatuh ke dalam kehampaan dan tertanam di salju yang dalam. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Ceritan ngeri di langit bersalju berlangsung selama tiga napas pendek, lalu terdiam, dan 35 murid perempuan mati total. Boom. Boom. Huff. Engah. Dengan serangkaian suara pahat yang tumpul, Tan Yun melontarkan 12 telapak tangan satu demi satu dan mengenai dada ke-12 murid perempuan itu. Kedua belas murid perempuan memuntahkan darah dari mulut mereka, dan pedang ajaib di tangan mereka jatuh. Mulut ke-12 orang itu terus-menerus mengeluarkan darah, berusaha melawan, tetapi lukanya terlalu serius dan mereka jelas tidak bisa berdiri. Kamu. Kenapa kamu ingin membunuh kami? Mata seorang murid perempuan menunjukkan kengerian dan ketidakpahaman. Yang ngeri adalah saya merasa hari ini sangat buruk dan buruk. Yang membingungkan adalah bahwa pihak lain adalah sesepu agung dari sektenya sendiri. Karena kamu adalah musuh. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan mengendalikan kedua belas orang itu dengan mata hongmengnya. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Sen Su Bing bingung, seperti wanita lain kecuali Yu Yun Si. Kamu akan tahu nanti. Tan Yun sedikit tersenyum pada gadis-gadis itu, lalu menyingkirkan senyumnya dan menatap Yu Yun Si dan berkata, Yun Si, sekarang ada orang mati di sini, aku harus bertanggung jawab atas murid yang menatap lampu kehidupan kuil kehidupan. Kami pasti menemukan bahwa lampu kehidupan murid perempuan di sini padam. Bukan kebetulan, ku rasa para murid yang bertanggung jawab untuk menjaga lampu kehidupan pasti sedang dalam perjalanan untuk memberi tahu Siang Yu. Jika Siang Yu tahu, dia harus memberi tahu Fu Chashu, jadi kita harus cepat. Kamu segera membawa 12 building yang pingguan yang luar biasa ke 12 orang ini. Setelah Tan Yun berbicara, dia memerintahkan ke-12 murid perempuan yang jatuh ke tanah, buka mulutmu. Hu, hu. Saat ke-12 murid perempuan membuka bibir merah mereka, jari Yu Yun Si berkedip, dan 12 dingyan pingguan dan terbaik terbang ke mulut ke-12 murid perempuan. Telan semua, mengikuti perintah Tan Yun, ke-12 murid perempuan itu menelan pil itu ke dalam perut mereka. Tan Yun melihat kembali para wanita, Yu Yan, Su Bing, Ru Er, Yu Qin, Meng Yi, Si Yao, Sianer, Ruoxi, Xi Yan, Yu Su, Kian Kian, Su Zen, kamu berdiri sampai 12 di depan dari murid perempuan. Oh bagus, meskipun 12 gadis Yu Yan tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun, mereka buru-buru berkedip dan berdiri tegak dan anggun di depan 12 murid perempuan yang jatuh di salju. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Su Ezian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun menjelaskan, Yun Si melayani 12 orang dengan dingyan pingguan dan hou, dan aku akan membuat mereka terlihat sepertimu. Kalau begitu kamu mengganti pakaianmu lagi dan mengganti apa yang kamu kenakan sekarang menjadi pakaian itu. Mata indah Sen Su Bin mengungkapkan sentuhan pemahaman, dan memandang Tan Yun, dan berkata, dengan cara ini, ketika Pucasyu datang, dia akan percaya bahwa kita juga dibunuh oleh seseorang, dan tidak akan mempengaruhi alam semesta yang lebih rendah. Ya, Tan Yun berkata, jika Anda tidak melakukan ini, begitu Pucasyu menemukan Anda melarikan diri, binatang buas yang kejam ini pasti akan turun ke alam semesta yang lebih rendah dan menangkap kerabat kami ke alam leluhur tertinggi untuk memaksa Anda muncul. Jika dia menemukan bahwa kamu telah dibunuh oleh seseorang, dia pasti tidak akan mengganggu alam semesta yang lebih rendah. Mendengar itu, semua wanita merasa bahwa Tan Yun dianggap baik. Tan Yun memerintahkan kedua belas murid perempuan di tanah, lihatlah para wanita di depanmu, dengan cepat dan mudah menjadi seperti mereka. Ya, setelah kedua belas murid perempuan menanggapi dengan ekspresi kusam, mereka mulai melakukan teknik penyamaran dan secara bertahap mengubah penampilan mereka. Tan Yun memandangi putri Zen Ji, Fang Ziking, dan Bai Li Yaner, dan berkata, cepat dan ganti pakaianmu, lalu lepas pakaianmu dan kenakan pada murid perempuan yang sudah mati, sebelum menodai mereka. Ya, setelah Zen Ji, Namong Ruk Sui, dan Murong Shishi semuanya menjawab, mereka segera memasuki pavilion, menutup pintu, dan melepas rok panjang yang mereka kenakan. Kemudian, setelah berganti pakaian, mereka segera meninggalkan pavilion, menurut nasihat Tan Yun menjadi sibuk. Setelah beberapa saat, kedua belas murid perempuan telah mengubah penampilan mereka menjadi penampilan kedua belas gadis termasuk Su Bing, Yu Yan, dan Sian Er. Dua belas gadis Su Bing dengan cepat kembali ke pavilion, dan setelah berganti pakaian, mereka mengenakan rok panjang pada dua belas murid perempuan yang sedang sudah berubah. Di samping, Zen Ji dan Murong Shishi telah mengenakan rok panjang mereka pada murid perempuan yang telah meninggal, dan menodai murid perempuan itu. Dengan cara ini, orang lain menilai dari pakaiannya dan percaya bahwa orang yang meninggal itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, Tan Yun mengambil semua barang milik kelima puluh murid perempuan itu. Bagaimana suamiku? Ji Yu Yan bertanya. Yah, tidak apa-apa, kata Tan Yun, memegang lubang pedang melalui kepala dua belas murid perempuan yang telah mengubah penampilan mereka menjadi Su Bing, dan kedua belas murid perempuan itu mati karena pemusnahan. Om, tirai tipis melintas di antara jari-jari Tan Yun, dan dia berharap menara itu akan terbang keluar, melayang di langit bersalju. Su Bing, kalian semua masuk, kita akan pergi sekarang. Tan Yun berkata, Yun Si, kamu juga masuk. Maka kamu harus lebih berhati-hati. Yu Yun Si mengerutkan bibirnya dan terbang ke menara Pan Jun. Sementara Tan Yun melambaikan tangannya, menara Pan Jun tiba-tiba menyusut menjadi seberkas cahaya dan menembus manset. Tan Yun memegang pedang dewa pembunuh Hong Meng, rambut putihnya menari, berubah menjadi kecepatan cahaya, melaju melewati langit bersalju dan menuju ke gerbang kota. dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn